Komponen kapasitor Dari dua konduktor Seperti dua plat metal sebagai berikut Jadi Simbolnya ini Yang garis vertikal melambangkan Dua plat Yang dekat Membentuk suatu kapasitor Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya Tegangan jatuh pada resistor Itu terasosiasi dengan arus yang mengalir pada resistor tersebut Jadi V sama dengan I kali R Namun pada kapasitor Sebaliknya Tegangan jatuhnya Itu adalah hasil dari Muatan pada kedua plat Seperti berikut Jadi berbeda Semakin banyak muatannya Di kedua plat ini Itu akan menentukan Berapa besar tegangannya Tegangan jatuh dari kapasitor Jika muatan pada plat kapasitor Di atas ditambah Apa yang kamu harapkan Terjadi pada VC Apakah naik Turun atau tetap Tentunya jawabannya adalah Naik Karena Dengan ditambahkannya Satu muatan lagi Berarti Tegangannya Akan bertambah Tentunya ini kita Dalami dengan kurva karakteristik dari soal kedua Yaitu grafik yang menunjukkan bagaimana Muatan di kapasitor Atau coulomb Itu berubah sebagai fungsi dari VC Jadi VC Jadi VC Jadi VC Musiki Kapasitor ini Linear Karena Kita bisa lihat Garis lurus Memiliki kurva garis lurus Dengan kemiringan C Dengan Muatan Kapasitor proposional Terhadap VC Maka Kita menyebutnya C ini sebagai Sebuah kapasitansi Dari kapasitor tersebut Yang jadi pertanyaan adalah Cari C sebagai fungsi dari QC dan VC Kemudian apa yang terjadi Jika Pada VC Jika QC nya kita Gandakan Kemudian Apa unit dari C Nah untuk menjawab yang pertama Tentunya C sama dengan QC per VC Karena dia proposional Jadi C ini hanya rasio Antara QC Nah untuk mempermudahkan Analogi ini bisa digunakan Dimana Ini Dianggap sebagai Bak Air Kemudian Muatan Itu dianggap sebagai Airnya Kemudian Landasan baknya Disebut sebagai Kapasitansinya Maka Semakin banyak Penguatannya Tentunya Tegangan kapasitornya Semakin Naik Nah sehingga Dengan Demikian Jika VC nya kita Gandakan Tentunya QC nya juga Menjadi Dua kali lipat Karena ya Rasionya Proposional Artinya Base Base dari kolam ini Tidak berubah Sehingga Sehingga Jika kita Mendapatkan Tegangan yang Dua kali lipat Itu sama dengan Muatannya Dua kali lipat Soal yang ketiga Ditanya Jika diketahui Sebuah Kopis terlinian Dengan nilai C Dimana C adalah Dalam Farad Jika QC nya Sama dengan 10 pangkat Min 6 Kulomb Saat VC nya Sama dengan 2 Volt Perhatikan Bahwa Farad Adalah Singkatan Dari Kulomb Per Volt Dimana 1 Farad Sama dengan 1 Kulomb Per 1 Volt Juga Perhatikan Bahwa 1 Mikro Farad Sama dengan 10 Min 6 Farad Kita tahu Bahwa C Sama dengan QC Per BC Jadi Nanti Kita akan Dapatkan Satuannya Farad Karena ini Kulomb Per Volt Kemudian Berapa Muatan Pada Plat Kapasitor Saat VC Sama dengan 10 Volt Kita bisa tahu Jika kita sudah Mengetahui C Jadi Untuk Yang A Kita dapatkan 0,5 Mikro Farad Kulomb Per Kemudian Dengan Diketahui C 0,5 Mikro Farad Jika Diketahui Tegangannya Kita bisa tahu Muatan Di dalamnya Yaitu 5 Kulomb Selan Keempat Semua Minyakitam Memiliki Dua kapasitor C1 C2 Dengan C1 Lebih Bisa Daripada C2 Sketchup Kurva Grafiknya Dan Grafik Yang sama Kemudian Kapasitor Mana Memiliki Kapasitansi Lebih Besar Untuk Menyimpan Muatan Atau Dengan Kata Lain Kapasitor Mana Yang Akan Memiliki Muatan Lebih Banyak Pada Platnya Untuk Sebuah Tegangan Yang Sama Pada Kedua Kapasitor Tersebut Kalau Digambar Tentunya Karena C1 Lebih Besar Daripada C2 Dan C2 Melambakan Kemiringan Berarti Semakin Miring Sehingga Untuk C1 Itu Tentunya Memiliki Kapasitas Yang Lebih Besar Untuk Menyimpan Muatan Karena Ingat Kalau Dianalogi C itu Dianggap Sebagai Landasan Dari Kolam Dengan C Semakin Besar Berarti Kapasitas Untuk Menampung Muatan Semakin Besar Untuk Tegangan Yang Sama Oke Nomor Soal Kelima Jika Terdapat Rangkaian Seperti Berikut Ada Suatu Network Jaringan Dengan RLC Lalu Kita Ada Arus Kemudian Ada Kapasitor Dengan Aliran Muatan Positif Eq Sebagai Berikut Saat ICT Sembilan 0 Lebih Besar Daripada 0 Yaitu Arahnya Dari Atas Ke Bawah Positif Apa Yang Terjadi Dengan VCT Pada Rangkaian Ini Dengan MPE Seperti Tergambar Jadi Maksudnya Apakah Dia Naik Durun Atau Sama Kemudian Gambar Ulang Rangkaian Ini Dan Menunjukkan Bahwa Aliran MPE Muatan Positif Eq Saat Dia Lebih Besar VCT Positif Dan ICT Negatif Kemudian C Untuk Saat VCT Negatif ICT Positif Kita Gambar Ulang Disini Dengan Menggambarkan MPE Muatan Positif Eq Lalu Kita Dapat Simpulkan Kalau Key Naik Berarti Tentunya VCT Juga Ikut Naik Tegangan Jatuh Di Kapasitor Nah Untuk Saat VCT Positif Seperti Ini Plus Minus ICT Negatif Berarti Alirannya Masuk Kedalam N Sedangkan Untuk Positif Dan IC Nya IC Nya Positif Kemudian VCT Nya Negatif Berarti Terbalik Polaritasnya Kita Kita Bisa Dapatkan Disini Plus Ketemumin Plus Ketemumin Berarti Harusnya Dia Berkurang Pertegangan Pertegangan VCT Disini Juga Sama Berkurang Karena Muatannya Keluar Dari Kapasitor Sedangkan Disini Memang Masuk Tetapi Karena Polaritasnya Berbeda Dia Masuk Menjadi Netral Antara Positif Dengan Negatif Soal Soal 6 Diketahui Sebuah Kapasitor Linear Sebagai Berikut Yaitu ICT Kemudian VCT Ini Kapasitor Tansinya Jelaskan Dengan Kata-kata Mengapa ICT Sebenarnya Nol Saat VCT Konstan Atau Dengan Kata lain Pada saat ini Ada Tegangan Konstan Katakan 5 V Mengapa Arusnya Kemudian Apakah Upgrade Duda Dari ICT Besar Atau Kecil Saat VCT Berubah Secara Cepat Bagaimana Kamu Bisa Mengetahuinya Jawabannya Tentunya Ketika VCT Konstan Maka Tidak Ada Arus Yang Mengalir Karena Kita Tahu Jika Ada Arus Mengalir Berarti Tegangan Jatuh Di Kapasitor Berubah Tapi Karena Ini Tidak Berubah Berarti Tidak Ada Yang Mengalir Masuk Dan Juga Tidak Ada Yang Keluar Kemudian Yang B Saat VCT Berubah Baik Naik Atau Turun Maka Amplitude Dari ICT Besar Nah Ini Benar Juga Karena Perubahan Dari Tegangan Jatuh Di Kapasitor Itu Tentunya Disebabkan Karena Ada Muatan Yang Mengalir Masuk Atau Keluar Ini Pergerakan Muatan Ini Tentunya Punya Satuan Kulomb Per Second Atau Kita Sebutnya Sebagai Arus Amper Atau Kita Bisa Tulis Dalam Bentuk Rumus ICT Sebeningan D Key Per T Nah Kita Tahu Bahwa Key Muatan Itu Sama Dengan C Kali VC Sehingga Akhirnya ICT Sama Dengan C Kali DV C T T T T T T ICT ICT T T T Terima kasih.